Raja Silat Jelit 53 Lim T.O. Kepulau Lihoat. Aku sudah tidak lagi semua urusan ini. Oh, Enci Giyok maukah kau beritahu kepadaku tentang hal itu? Dengan adanya penemuan ini perasaan hati Giyok J semakin tertekan lagi, ia menggeleng. Aku sendiri pun tak dapat menceritakan persoalan itu cuma bila dugaanku tidak salah kau seharusnya adalah putra Tian Pian S.O. Coba lihat potongan wajahmu sangat mirip sekali dengan dirinya. Tian Pian S.O. Cu siapa itu Tian Pian S.O. Cu? Aku belum pernah mendengar nama orang ini. Sewaktu mereka sedang bercakap-cakap dengan asik mendadak dari luar jendela dapur Giyok J menemukan adanya bayangan putih yang berkelebat lewat, tak kuasa lagi dengan seluruh tenaga yang ada dia berteriak. Yaya kau di mana? Coba kau lihat dari luar jendela agaknya ada bayangan manusia sedang berkelebat lewat. Teriakan tersebut seketika membuat hati Lim T.O.U tergetar bayangan hijau berkelebat lewat tau-tau ia sudah melayang keluar kamar dan sekali enjotkan badan berdiri di atas atap rumah di mana sinar matanya berkelebat mendadak dari. Tempat kejauhan ia temukan adanya sesosok bayangan putih sedang berlari menjauh. Bila ditinjau dari potongan badan maupun caranya berlari tak usah diragukan lagi Lim T.O.U dapat mengenali sebagai potongan badan Bu Beng Tok Su tidak kuasa lagi ia mengerutu di dalam hati. Kurang ajar, sungguh orang itu bernyali berani mengikuti aku sampai di sini. Dengan hati gemas Lim T.O.U segera meloncat turun ke bawah. Benar-benar ada orang buru-buru si gadis cantik pengangon kambing menegur. Benar Lim T.O.U mengangguk kembali si manusia yang tidak tahu diri itu. Siapa tanya Chiauto Apek secara tiba-tiba dengan sinar matu berkilat. Aku Chiauto Apek seharusnya merasa bangga bisa mendapat kunjungan begitu banyak kawan. Chiauto Apek kau jangan marah, Chaihae telah membawa datang kerepotan buat diri Chiauto Apek. Bila dibicarakan sebetulnya orang ini mempunyai nama besar yang sangat terkenal, dia adalah Sin Beng Kau Chu yang bernama Bu Beng Tok Su. Chiauto Apek pernahkah kau mendengar nama orang ini? Tanda petik. Seluruh tubuh Chiauto Apek tergetar keras setelah mendengar nama orang itu, wajahnya kelihatan begitu ketakutan. Sin Beng Kau Chu? Siapa yang tidak tahu nama besarnya? Aduh celaka, jika ia betul-betul datang habislah sudah. Melihat sikap siorang tua yang berpura-pura lim-tou diam-diam tertawa dingin tiada hentinya. Kendati aku lim-tou lebih tak becus pun masih dapat melihat apabila kau pandai bersilat, pikirnya di hati, mungkin kepandainmu tidak berada di bawah ilmu silat Bu Beng Tok Su. Apa gunanya kau perlihatkan sikap yang berpura-pura macam ini? Hingga detik inilah lim-tou tau Chiauto Apek, yang berada di hadapannya saat ini kemungkinan besar mempunyai hal-hal yang tidak cocok dan berdiri pada posisi berlawanan dengan dirinya, teringat akan hal ini lim-tou pun tidak sungkan-sungkan lagi. Kedatangan Chaiha kali ini ke timur terus terang saja sebetulnya fahendak pergi mencari pulau Li Hoa Tu untuk menjumpai Tianpian Xiao Chu, kehal guna menghitung periutang tempo dulu, hanya sayang tidak kami ketahui di manakah letak pulau Li Hoa Tu tersebut, apabila Lo Ociampue mengetahui letak pulau tersebut harapkan suka memberi petunjuk. Chaihae tentu merasa sangat berterima kasih sekali. Aku si orang tua sudah hidup peluhan tahun lamanya di tempat ini, dan nama pulau Li Hoa Tu pernah kami dengar hanya saja arah yang sebetulnya kurang terang. Jikalau Tai Hiap ada maksud pergi ke sana, demikian saja bagaimanapun ini hari cuaca sudah menggelap, untuk sementara kalian berdiamlah sehari di sini besok pagi aku akan bantu kalian pergi mencari tahu letak pulau Li Hoa Tu tersebut, tentu aku tak akan bikin Tai Hiap jadi kecewa. Lim Teoh yang merasa ucapan itu memang rada cengli segera menyanggupi, hanya saja pada waktu itu pemuda kita dapat menemukan air muka Chiauto Apek, rada sedikit tidak beres, timbulah rasa curiga dalam hatinya. Mungkinkah dibalik kesemuanya ini sedang menjalankan suatu siasat licik? Aku harus waspada dan selalu bersiap sedia, pikirnya di dalam hati. Ketika itu Giyok Jie telah berjalan keluar dari dalam dapur, sekalipun ia berhasil mendapat tahu keadaan yang sebenarnya dari Chiu Jie tapi ia gagal dalam mencari tahu letak dari pulau Li Hoa Tu tersebut. Malam itu setelah habis bersantap malam Giyok Jie mencari satu kesempatan baik untuk memberitahukan urusan ini pada diri Lim Teoh. Paman Lim aku ingin memberitahukan satu urusan kepadamu, bocah cilik itu pernah ku jumpai sewaktu masih berada di atas pulau Li Hoa Tu. Kemungkinan besar dia adalah putera dari Tian Pian Xiaowocu. Hah, di kolong langit mana ada urusan seaneh ini mendengar perkataan itu mendadak Lim Teoh tertawa. Kehang tidak punya istri, dari mana ia bisa punya anak? Benar, tentang urusan itu aku sendiri pun kurang jelas cuma aku masih ingat bukankah pernah aku bercerita kepalamu apabila di atas pulau itu terdapat sebuah rumah berwarna putih kecuali Xiaowocu seorang siapapun dilarang memasuki tempat itu, menurut pemikiran kemungkinan besar istrinya ia sembunyikan di sana. Lim Teoh tetap menggeleng. Persoalan ini tidak mendekati kenyataan aku masih kurang percaya, katanya. Giyok Jie langsung mencibirkan bibirnya dengan mendongkol katanya. Tian Pian Xiaowocu justru merupakan seorang manusia yang tidak kenal aturan, apanya yang perlu diherankan ia segera putar badan menemani si gadis cantik pengengon kambing pergi istirahat. Lim Teoh tetap beristirahat di ruang tetamu tapi mana ia sanggup pejamkan matu, teringat akan kelihayan dari sikap Xiaowocu apak tak terasa ia bangun dan duduk bersemedi. Sebentar perlahan-lahan pikiran serta senegatnya jadi segar kembali. Pendengaran fa semakin tajam, ratusan tombak di sekeliling tempat itu dapat ia dengar dengan jelas bahkan rontoknya setangkai daun kering pun tak bakal lolos dari telinganya. Pada saat itulah telinganya dapat menangkap suara lari seseorang yang ringan tapi cepat melayang turun dari ratusan tombak jauhnya di luar gubuk tersebut orang itu datang dari tempat luaran. Lim Teoh dapat mendengar suara berkibarnya ujung baju tersampok angin, dalam beberapa kali loncatan saja orang itu sudah berada di samping gubuk tersebut lalu disusul dengan suara sentilan jari mengetuk jendela. Suara itu berasal dari kamar Chiauto Apek si yang punya rumah. Oh 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 kiranya ia mendatangkan pembantu, diam-diam pikir Lim Teoh dalam hati. Tidak selang beberapa saat Lim Teoh kembali dapat menangkap suara dibukanya seng jendela disusul dengan suara lirih dari seng bocah. Ya ya kau pergi kemana kau pergilah tidur sahut Chiauto Apek Lirih. Di sini tak ada urusanmu lagi, dan haruslah kau ketahui persoalan ini sangat menegangkan, setelah kau menginjak dewasa kau bakal tahu sendiri, jikalau besok pagi orang-orang itu bertanya kemana aku pergi, kau harus menjawab aku sedang pergi ke dusun untuk mencari tahu letak pulau Lihoatu. Su jangan sekali-kali kau ceritakan persoalan malam ini. Suasana kembali sunyi senyap. Lim Teoh tahu Chiauto Apek telah meloncat keluar dari jendela dan kini ia telah berada di luar rumah. Asalkan mereka belum keluar dari seratus tombak dari sini, aku tak boleh mengejutkan mereka, aku harus dengar dulu siapa yang barusan datang kemari, pikir Lim Teoh di dalam hati. Sedikit pun tidak salah, kedua orang itu sama-sama berhenti di suatu tempat lima puluh tombak dari ruangan gubuk. Terdengar Chiauto Apek berkata, Jikalau dugaanku tidak salah, kau pastilah sin beng kau cu. Titik. Oh oh, dia seru Lim Teoh sangat terperanjat di dalam hatinya. Jika ku dengar dari nada ucapannya jelas mereka saling mengenal. Bu Beng Tok Su tertawa ringan. Bila dugaanku tidak meleset, kau dapat mengelabui sepasang meter Lim Teoh si bangsa cilik itu tapi tak berakal bisa mengelabungi diriku kau tentu adalah mertua Tian Pian Xiao Chu yang disebut orang sebagai Xiao Bian Tia Chiang atau si telapak besi berwajah riang Xiao Tian Kie adanya. Chian Toa Pek mendengus dingin. Tempo dulu kau kirim orang datang untuk mengundang aku masuk perkumpulanmu sekarang apa mau mu walaupun tempoh dulu aku dengan si Huo Xio tujuh jari chiat. Chia Tao Tuo mempunyai sedikit ikatan persahabatan, tapi akhirnya aku menyesal telah bergaul dengan dirinya apa maksud kedatanganmu kemari jika kau tidak mau bicara ajoh cepat pergi dari sini. Titik. Orang Bu Biman tidak bicara kata-kata sembunyi, ujar Bu Beng Tok Su kembali tertawa, Chiao Su Siok aku lihat bukankah kau hendak menyeberang ke Pulau Li Ho Ato untuk mengirim kabar kepada diri. Kehang aku lihat tak berguna usahamu ini, Lim T.O.U. sudah bulatkan tekat dengan taruhannya wah hendak menjumpai dirinya, cepat atau lambat ya bakal. Terluka di tangan Lim T.O.U. Apa gunanya kau pergi mengirim kabar buat dirinya? Siapa yang bilang aku mau pergi ke Pulau Li Ho Ato Seru Chia Tao Apek, Gusar, siapa yang mau mengurusi urusan menantu Jahanam tersebut? Heee, 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 aku lihat kau sedang bicara lain di luar lain di hati. Walaupun kehang dengan paksa mengawini putrimu bahkan dalam keadaan Gusar ia telah menyelesaikan istrinya di tangan sendiri tapi menantumu sampai akhir pun tetap merupakan menantumu apalagi kau sekarang sudah mempunyai cucu luar. Agaknya Chiao To Apek telah dibikin Gusar oleh ucapan tersebut ia membentak Gusar, kau siluman Jahanam sebenarnya ada urusan apa datang kemari. Sekarang ku masih belum boleh beritahu hal ini kepadamu tapi lambat laun kau akan jadi jelas dengan sendirinya. Cuma kau boleh berlegah hati, terhadap dirimu aku tidak bermaksud untuk mencelakai. Nah sekarang bila kau mau pergi cepatlah pergi, maaf badanku masih menderita sedikit luka yang parah sehingga tak dapat membantu diri kehang tetapi limpo si bangsa cilik itu pada suatu hari pasti akan menemui ajalnya di tanganku aku bisa bicara pasti bisa melakukannya. Terhadap apa yang diucapkannya San Chi Si, agaknya Chiao To Apek masih merasa tidak berlegah hati desaknya lebih lanjut. Setelah kedatanganmu punya maksud tertentu kenapa tidak cepat kau utarakan seorang lelaki sejati bisa berbicara bisa berbuat kenapa tidak kau sekalian terangkan kemungkinan sekali aku si telapak besi berwajah riang bisa menyembuhkan dirimu. Urusan yang lain mungkin kau masih bisa menyempurnakan diriku tapi urusan ini kau pasti tak dapat melakukannya. Serubu Beng Tok Su dengan memperendah suaranya. Sekali lagi ku ulangi perkataanku kepadamu kedatanganku kemari adalah bermaksud baik kita sama-sama memperoleh manfaat yang tidak saling merugikan dan malam ini sekalipun ku katakan kepadamu kau juga tak akan percaya tapi 10 tahun kemudian kau pasti akan berterima kasih sekali kepadaku. 10 tahun saking kaget dan terteguhnya Chiao To Apek berseru tertahan. Lim T.O.U. dapat mendengar kesemuanya itu dengan sangat jelas. Kembali Bu Beng Tok Su tertawa diiringi dengan ujung baju tersampok angin ia telah meloncat keluar dari lingkungan seratus si ombak dan tidak kedengaran lagi suaranya. Hingga saat inilah Lim T.O.U. sudah tahu kedudukan yang sebenarnya dari Chiao To Apek bahkan mengetahui pula bila malam ini ia hendak berangkat menuju pulau Li Hoa Tu. T.O.U. kesempatan baik susah dipastikan ia segera bangun berdiri dan mengintip dari celah-celah pintu. Tampak olehnya Chiao To Apek dengan berpangku tangan sedang berjalan bolak-balik di luar pintu pagar. Tidak usah diragukan lagi ia sedang memikirkan apa maksud kedatangan Bu Beng Tok Su kemari, tujuan orang itu membuat hatinya tidak tenang. Beberapa saat kemudian ia mendongak, setelah diketahui waktu telah menunjukkan kentongan ketiga hatinya semak mencemas dan gelisah lagi, sepasang telapak tangannya mengepal kencang dan merasa cemas. Akhirnya ia hentakan kakinya ke tanah kemudian berkelebat menuju ke arah tepi lautan. Melihat orang itu telah berlalu Lim T.O.U. pun menjadikan badannya menerobos keluar dari jendela dan menguntil dari belakang. Setelah berlarian beberapa ketika, sepasang mata Lim T.O.U. yang bisa melihat sesuatu dengan jalan di tengah kegelapan dapat menemukan munculnya sebuah teluk alam di sisi lautan di mana berpuluh-puluh sampan nelayan berlabuh di sana. C.O.U. langsung berkelebat menuju ke teluk itu dengan kecepatan laksana sambaran kilat, Lim T.O.U. yang melihat gerakan tubuhnya segera dapat menduga apabila tenaga sinkang yang dimiliki orang tua ini telah berhasil mencapai kesempurnaan. Diam-diam hatinya kegirangan, ia berpikir. Asalkan malam ini kau bisa tiba di Pulau Li Hoa itu sudah tentu aku pun bisa sampai juga. Tapi ia pun tahu jelas asalkan membiarkan ia melepaskan perahunya untuk berangkat ke tengah lautan kemudian baru melakukan pengejaran dari belakang maka tindakannya ini pasti kunangan. Daripada berbuat demikian ia ambil keputusan untuk mendahului orang tua itu bersembunyi terlebih dahulu di bawah perahunya, setelah ia berangkat bukankah ia bakal ikut? Ketika ia sudah berhasil mengambil keputusan jarak mereka dengan teluk di mana pada berlabuh tinggal 100 tindak belaka sedang Chiawetupah hanya 50 tomdak di depan. Lim T.O.U. dengan kepandaian pemuda ini ia masih sempat mengejar sebelum orang itu menjalankan perahunya. Dengan cepat badannya berkelebat lewat sejauh 7-8 tombak, dalam dua kali loncatan ia telah berada 30 tombak jauhnya lalu dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya ia berputar satu kalang besar dan muncul kembali dari arah yang berlawanan dengan Chiawetupah. Setibanya di tengah teluk tersebut pemuda ini bersembunyi di balik perahu para nelayan lainnya, dengan demikian Chiawetupah sama sekali tidak menemukan jejaknya. Pada waktu itu Lim T.O.U. dapat melihat Chiawetupah telah berjalan naik ke atas sebuah perahu sampan dengan layar tunggal, di atas sampan tersebut hanya terdapat sebuah barak kecil yang hanya muat untuk menampung seseorang dari curahan hujan. Setelah melepaskan jangkar Chiawetupah siap menjalankan perahunya menuju ke tengah lautan. Melihat keadaan dari sampan tersebut, Lim T.O.U. mulai berpikir di dalam hatinya, untuk bersembunyi di atas perahu sampan sekecil ini tanpa konangan rasanya merupakan suatu hal yang mustahil. Terpaksa secara diam-diam ia turun ke dalam air untuk bersembunyi di belakang barisan perahu sampan itu turun dan membonceng dari sana. Pada dasarnya ilmu berenang dari Lim T.O.U. sangat lihai, setelah berada di dalam lautan ia tidak takut lagi kena didorong oleh hombak lautan yang besar. Tidak lama kemudian Chiawetupah dengan menggunakan sampan kecil itu telah meninggalkan teluk menuju ke lautan bebas. Suasana di empat penjuru sunyi senyap tak ada sedikit suara pun yang terlihat hanya rembulan yang tergantung di tengah awang-awang dan bintang berkelip di tempat kejauhan, angin laut berhembus tajam mendatangkan rasa perih di badan. Setelah berada di tengah samudera bebas, Chiawetupah bekerja makin keras sampan kecil tersebut bagaikan sebuah daun kering saja laksana anak panah yang terlepas dari busur meluncur ke arah depan. Kurang lebih setengah jam kemudian sampan telah berada di tengah samudera yang amat dalam, ombak segulung demi segulung bergelora mendatang membuat perahu sebentar naik sebentar turun. Sampan itu dimainkan ombak bagaikan sebentar berada di atas puncak gunung sebentar kemudian terperosok ke dasar lembah yang dalam sungguh membuat hati merasa bergidik. Tapi Chiawetupah bekerja, sebagai seorang nelayan yang kerjanya setiap hari ada di tengah lautan, ombak sebesar itu sama sekali tidak mempengaruhi dirinya. Kembali setengah jam lewat dengan cepatnya, agaknya Chiawetupah bekerja merasa jalannya perahu terlalu lambat. Terlihat tangan kirinya mencekah dayung dan tangan kanan mulai mengirim pukulan kosong menghantam permukaan air laut. Dengan demikian gerakan seng perahu jadi lebih cepat berkali-kali lipat, terutama sekali pukulan Chiawetupah bekerja yang berat bagaikan hantaman benda ribuan kati ini semakin mempercepat gerakan perahunya. Lim Teowu yang membonceng di belakang, sembari secara diam-diam memperhatikan arah yang mereka tuju pikirnya di hati. Kenapa aku tidak membantu dirinya sehingga bisa lebih cepat tiba di pulau Li Hoa Tzu? Berpikir secara demikian tanpa berpikir panjang lagi telapak tangannya mengirim sebuah pukulan lunak ke atas permukaan, pukulan ini halus dan sama sekali tidak meninggalkan bekas di atas permukaan laut walaupun kekuatannya sangat luar biasa. Seng perahu kontan saja meluncur ke depan dengan kecepatan bertambah puluhan kali lipat. Bantuan yang diberikan Lim Teowu secara diam-diam ini segera mendatangkan rasa kaget dan tercengang bagi diri Chiawetupah bekerja. Dia bergumam seorang diri. Sungguh aneh sekali, perahu ku kenapa bisa meluncur dengan kecepatan beberapa kali lipat lebih hebat dari biasa. Mendengar ucapan itu Lim Teowu mengerti di hati Chiawetupah pek telah timbul perasaan was-was, karena bersamaan dengan berhentinya si orang tua itu mengirim pukulan kosong ke atas permukaan laut Lim Teowu terpaksa berhenti pula membantu. Dengan demikian setelah perahu itu menerjang puluhan tombak jauhnya ke depan perlahan-lahan jadi lambat kembali. Melihat hal tersebut tak terasa lagi Chiawetupah pek tertawa geli sendiri. Aku sungguh bodoh, buat apa aku khawatirkan hal yang tak berguna, kejadian apalagi yang bisa menimbulkan keanehan kecuali perbuatan sendiri. Karena berpikir demikian ia pun kembali mengirim pukulan kosong ke atas permukaan sehingga Lim Teowu dapat membantu pula mempercepat perjalanan yang sedang mereka tempuh. Perahu bergerak dengan cepatnya dan kentongan keempat pun telah tiba. Lim Teowu yang bersembunyi di belakang perahu tidak berhasil mengetahui apakah mereka telah tiba di pulau Lihoatsu atau belum, hanya secara mendadak ia dapat menangkap suara suitan Chiawetupah pek yang nyaring dan bergema memenuhi seluruh permukaan lautan yang luas. Suitan panjangnya berkumandang jauh sampai puluhan li, di mana suara suitan lewat tangin pukulan pun kembali menyambar. Aha, mungkin sudah hampir sampai pikirnya dalam hati, jelas suara suitan itu ditujukan untuk mengirim kabar ke arah pulau. Dengan tenaga murninya yang hebat Lim Teowu menghantam ke atas permukaan air laut. Siapa sangka justru ketika itulah perahu sedang bergerak dengan kecepatan penuh tenaga tekanan dari Lim Teowu ini kontan mengangkat sampan tersebut meninggalkan permukaan air setinggi beberapa cun dan menyusup puluhan tombak jauhnya. Chiawetupah pek yang ada di atas perahu segera merasakan badannya gontai sehingga hampir-hampir saja terlempar jatuh ke dalam laut. Saat ini ia tak dapat menahan diri lagi segera bentaknya. Keadaan pada malam ini sangat mencurigakan, hei siapa yang ada di dasar perahu, ayo cepat munculkan diri untuk berjumpa dengan diriku. Teguran ini membuat Lim Teowu berdesir, pikirnya, pulau lihautu belum kelihatan bayangannya, jikalau. Jejakku benar ditemukan bukankah usahaku selama ini akan menemui kegagalan? Ketika itulah Lim Teowu secara mendadak merasakan kaki Chiawetupah pek bergeser ke arah belakang perahu dan agaknya hendak melongok ke bawah perahunya. Lim Teowu gelisah, diam-diam ia menyusupkan diri ke dasar lautan sedangkan tangannya mencekal bagian perahu yang berada di dasar air dengan berbuat demikian maka jejaknya akan terhindar dari pemeriksaan Chiawetupah pek. Sedikit pun tidak salah. Chiawetupah pek benar-benar bongkokkan badan untuk memeriksa dasar perahu tapi mana mungkin ia temukan bayangan manusia di sana tak terasa lagi seorang tua ini bergumam seorang diri. Sungguh ini hari ku temui setan, kenapa baik perahuku bisa terbang sendiri apa mungkin ada ikan hiu raksasa ik lewat di bawah lantas sekalian mengangkat badan perahuku tapi, siapa yang mau percaya dengan hal tersebut? Sejurus kemudian Lim Teowu munculkan dirinya kembali ke atas permukaan air laut tanpa menimbulkan sedikit suara pun, ia khawatir benarkah mereka sudah tiba di pulau Lihoatsu atau belum sembari mencekal pinggiran perahu sedikit demi sedikit ia bergeser ke ujung perahu dan memandang ke depan. Ah ah ah, bukankah itu adalah sebuah pulau kecil serunya dalam hati? Di hadapan matanya tampak terbentang sebuah palau dengan bukit yang menjulang ke angkasa sungguh indah dan megah pemandangannya. Lim Teowu kegirangan setengah mati melihat munculnya pulau tersebut meminjam tertutupnya pemandangan dari arah belakang ke depan oleh sebuah bilik kecil. Lim Teowu menerobos masuk ke dalam perahu dan bersembunyi di balik-bilik tadi. Pada dasarnya perahu itu sudah dibasahi oleh hombak maka walaupun dengan badan basah kuyuk ia naik ke perahu sama sekali tidak meninggalkan bekas apapun juga diam-diam ia menghembuskan napas panjang. Kenapa tidak sejak tadi aku datangi tempat ini tahu begini tak perlu repot-repot badanku terendam air laut selama satu kentongan lebih. Dengan badan capai ia membaringkan diri di dalam perahu dan pejamkan mati atur pernapasan. Sedangkan Chiauto Apek yang ada di luar satu pukulan demi satu pukulan masih menggerakkan perahunya hanya saja kali ini kendati ia sudah keluarkan seluruh tenaga perahunya tidak juga berhasil bergerak secepat waktu tadi. Tidak lama kemudian perahu sudah menepi dan Chiauto Apek pun gerakan perahunya mendekati pantai teriaknya secara tiba-tiba. Kehang! Kehang jika kau berada di atas pulau cepatlah datang kemari, aku Chiauto Tian Kie ada perkataan yang hendak disampaikan kepada kamu. Walaupun ia sudah berteriak beberapa saat dari atas pulau belum juga kedengaran suara sahutan seorang manusia pun. Terpaksa ia menjalankan kembali perahunya mengikuti sepanjang pantai dari tempat kejauhan akhirnya ia temukan cahaya lampu. Buru-buru teriaknya kembali, adakah manusia di atas pulau cepat datang menjumpai aku Chiauto Tian Kie? Suara teriakan ini amat lantang dan nyaring tidak mungkin kalau orang yang ada di atas pulau tidak mendengar suaranya. Siapa sangka begitu suara tadi meluncur keluar lampu yang semula berkelip-kelip di atas pulau kini padam sama sekali. Chiauto Tian Kie jadi gusar dan mencak-mencak dengan langkah berat berjalan ke ujung perahu untuk melemparkan jangkar ke laut sedang ia sendiri meloncat naik ke atas pantai. Lim TOU yang berada di dalam bilik segera ikut bangun untuk menguntil dari belakang tapi belum sempat ia melakukan sesuatu mendadak tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di atas pantai dan menghadang jalan pergi seorang tua itu. Siapa kau berani benar kau berteriak-teriak di atas pulau Li Hoa Tu, tegur orang itu penuh kemarahan. Malam ini Xiao Chu sedang merayakan hari perkawinannya berani benar kau merusak kesenangannya, ayo cepat menggelinding pergi dari sini. Lim TOU yang mendengar Tian Pian Xiao Chu sedang kawin hatinya tergetar keras. Kiranya orang yang barusan datang adalah Tiat Mok Taisu, agaknya ia sudah kebanyakan meloloh air kata-kata, walaupun pikirannya belum sinting tapi wajahnya tidak sedingin keadaan biasanya. Xiao Tian Kie yang mendengar Tian Pian Xiao Chu sedang kawin seketika itu meladaklah rasa gusar di hatinya, tanpa banyak berbicara lagi telapak tangannya segera diayun ke depan mengirim sebuah pukulan yang maha dasyat. Setelah itu barulah bentaknya, Buddha Jahanam itu berani kawin kurang ajar ia berani kawin dengan siapa ayo cepat suruh ia menggelinding keluar menemui diriku. Walaupun ilmu pukulan tunggal beracun yang paling diandalkan Tiat Mok Taisu telah dihancurkan oleh Lim TOU tetapi kepandayan yang sebenarnya sama sekali belum hilang dengan gesit Tia melejit dan mundur beberapa tombak ke belakang. Dengan demikian ia berhasil menghindarkan diri dari serangan dasyat Xiao Toa Pek itu. Tia Tian Kie kau kira aku benar-benar tidak mengenali dirimu lagi teriaknya penuh kegusaran. Waktu itu beruntung kau lari terlalu cepat sehingga tidak sampai mati bersama dengan Tia Chie si iblis tua di puncak lohang selama puluhan tahun kemudian kita berjumpa lagi di sini. Hal ini sungguh merupakan suatu pertemuan yang amat mengembirakan. Oleh teguran itu sebaliknya Tia Tian Kie yang dibikin melengak setelah memandang beberapa kejap wajah Tiat Mok Taisu dengan teliti mendadak ia mendengak tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, aku kira siapa tidak taunya ialah Tiat Mok Heng bagaimana kabar Tiat Mok Heng selama perpisahan kita. Xiao Tian Kie, siapa yang mengaku saudara dengan kau mau bergebrak ayoh cepat turun tangan, teriak Tiat Mok Taisu dengan muka masam. Lim TOU yang menonton kejadian itu di sisi kalangan, dalam anggapannya Xiao Tian Kie pasti tak kuat menahan diri dan di antara mereka tentu terjadi suatu pertarungan yang amat sengit. Siapa sangka Tia Oto Apek malah mendengak tertawa terbahak-bahak. Tiat Mok Heng, kau jangan salah sangka, aku bukannya takut dan jari kepadamu justru karena kedatanganku kemari ada persoalan penting yang tak boleh diulur lagi waktunya mau bergebrak waktu di kemudian hari masih panjang cepat kau suruh Kie Hang keluar menjumpai diriku, aku hanya akan memberitahukan sesuatu kepadanya kemudian segera balik kembali. Tanda petik. HMM, Xiao Chu kau boleh menemuinya, tapi kau jangan berpikir untuk pulang lagi dari sini. Sembari berkata tangannya di ayun ke depan melemparkan sebuah benda ke tengah udara. Benda tadi dengan meninggalkan suitan nyaring dan meledak di udara. Dalam pada itu Lim TOU telah menyelingap keluar dari bilik perahu, diam-diam merangkap ke tepi pantai dan bersembunyi di balik semak melukar. Terhadap apa yang terjadi antara Tiat Mok Taisu dengan Xiao Toa Pek, ia dapat melihatnya dengan sangat jelas. Tak selang beberapa saat setelah tanda pengenal tadi dilempar ke tengah udara, di tengah kegelapan muncullah seorang lelaki berjubah biru yang berjalan lambat-lambat dan limbung dengan didampingi seorang perempuan berusia 4 atau 15 tahunan. Sekali memandang Lim TOU segera mengenali orang itu sebagai Tian Pian Xiao Chu yang didampingi oleh Kiem Jie. Sebelum Tian Pian Xiao Chu tiba di tengah kalangan, ia sudah berseru menegur. Tiat Mok Heng, waktu perkawinan tiba, ada urusan apa kau mengirim tanda memanggil aku datang kemari? Xiao Chu belum sadar dari maboknya mana mungkin bisa kawin kata Tiat Mok Taisu sambil tertawa. Apalagi malam ini kita telah kedatangan tamu tak diundang. Aku lihat lebih baik Xiao Chu kerahkan tenaga Sinkang untuk paksa keluar arak tersebut dari badan dan persegar dekit pikiranmu. Aku lihat urusan tak akan segampang itu. Haah titik haah, haah titik siapa yang telah datang kemari, seru Tian Pian Xiao Chu sambil tertawa tergelak. Kebetulan kedatangannya tepat sewaktu pulau kita sedang merayakan hari perkawinanku. Beberapa patah kata ini membuat Xiao Tian Kian naik pitam. Ia tak dapat mengendalikan hawa gusar yang bergelora dalam dadanya lagi, sekali loncat ia telah berada di sisi Tian Pian Xiao Chu. Ke Heng, aku Xiao Tian Kie datang memberi ucapan selamat kepadamu, teriaknya keras-keras. Aku lihat kematianmu sudah berada di ambang pintu kau masih mengigau. Mendengar disebutkannya nama Xiao Tian Kie Tian Pian Xiao Chu jadi terperanjat badannya buru-buru mundur tiga langkah ke belakang sedang pengaruh harak pun hilang separuh. Pada saat itu Tiat Bok Tai Su telah meloncat ke depan dan menghadang di hadapan Xiao Tian Kie. Dengan gusar si orang tua si Xiao meraung keras sepasang telapak bersama-sama bergerak mengancam seluruh bagian tubuh yang berbahaya di atas badan Tiat Bok Tai Su, bersamaan itu pula teriaknya keras. Ke Heng, aku bunuh mati dulu Tiat Bok si bajingan tua ini kemudian akan mendatangi pulau ini untuk mencari balas kau di sini masih mabok-mabokan sembari mengigau siapa yang suruh kau kawin lagi siapakah perempuan itu ayo cepat jawab pertanyaanku. Diiringi raungan keras, angin pukulan menderu-deru memenuhi seluruh angkasa berturut-turut ia mengirim delapan buah serangan sekaligus. Tiat Bok Tai Su menderita rugi karena kesepuluh jari tangannya telah putus semua, mana ia bisa melancarkan serangan balasan badannya terdesak hebat dan terpaksa harus menggunakan ilmu meringankan tubuh berkelit ke kiri menyingkir ke kanan, sama mempunyai kekuatan untuk balas melancarkan serangan. Melihat kejadian itu Tian Pian Xiao Chu segera berteriak keras. Mertua yang terhormat, kau salah paham, untuk sementara bagaimana kalau mendengar dulu penjelasan menantumu. Sereet-sereet-sereet kembali Xiao Toa Pek melancarkan tiga buah serangan gencar kemudian baru menarik diri ke belakang. Cepat bicara teriaknya gusar, aku sudah tidak mengakui kau sebagai menantuku lagi, Bila mana bukan memandang di atas wajah Ciu Leng Teju saat ini sudah ku cabut nyawamu. Entah mengapa sikap Tian Pian Xiao Chu terhadap Xiao Toa Pek amat halus dan menurut, hal ini membuat Lim Teo U agak mendongkol dan mangkel. Tampak Tian Pian Xiao Chu dengan sangat hormat kepada orang tua itu ujarnya. Gak utai jiye jangan keburu marah, dengarlah dulu ucapan menantumu, perempuan itu bukan lain adalah susiok. Dari Lim Teo U dan merupakan anak murid Tauha Asyang Hiap Lok Yang Tempo dulu aku berbuat demikian justru ingin menghukum dirinya sehingga selama hidup ia malu untuk menjumpai orang lagi. Omong kosong apa maksud ucapanmu itu bukannya mereka hawa amarah Xiao Toa Pek semakin berkobar. Mau menghukum boleh dibunuh sampai mati, jikalau kau berani menggunakan alasan ini untuk menipu orang. HMM jangan salahkan kalau aku tak akan mengampuni dirimu lagi. Sepasang telapak disilangkan di depan dada, agaknya ia akan melancarkan serangan ke arah Tian Pian Xiao Chu. Kiem Jiye yang berdiri di samping suhunya, melihat sikap pihak lawan dengan sebatia meloncat ke depan sembari melototi diri orang tua itu dengan pandangan gusar. Xiao Toa Pek melihat Kiem Jiye berani mengacau di tengah jalan, hawa gusar tak bisa dikendalikan lagi sepasang lengan ditekan ke bawah dengan melancarkan sebuah pukulan yang berat bagaikan gunung Taisan membabat tubuh bocah tersebut. Kiem Jiye yang berusia sangat muda sama sekali tidak menunjukkan rasa jari barang sedikit pun juga, ia mengempon napas meloncat ke depan agaknya dengan keras lawan keras ia akan menerima datangnya angin pukulan tersebut. Gerakan kedua belah pihak cepat laksana sambaran kilat, sewaktu telapak masing-masing pihak hampir bertemu mendadak terdengar Tian Pian Xiao Chu menjerit ngeri. Gak kutai jian jangan bunuh bocah itu. Berak sepasang telapak berbentrok satu sama lain, sekalipun Kiem Jiye telah memperoleh seluruh warisan dari Tian Pian Xiao Chu tapi tenaga sinkangnya masih tidak memadah wimana ia sanggup menerima datangnya serangan. Pukulan seorang kenamaan terutama sekalip pukulan Tiao Tian Kiyai sebagai si telapak besi yang amat tersohor. Walaupun dari bentrokan ini angin pukulan Tiao Tian Kiyai sebagian telah tertahan oleh bentrokan tersebut, tapi air muka Kiem Jiye berubah hebat, badannya mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan dan akhirnya jatuh di dalam pelukan suhunya. Kiem Jiye kenapa kau teriak Tian Pian Xiao Chu penuh rasa khawatir. Tampak badan Kiem Jiye gemetar sangat keras ke sepuluh jarinya bengkok bagaikan pancingan sepasang metu, terpejam rapat-rapat dan air mukanya dari pucat pasti telah berubah hijau membiru. Lim TOU yang melihat peristiwa itu diam-diam herseru di hati. Habis, habislah sudah memang hebat si telapak besi berwajah riang ini. Dugaan Lim TOU tidak salah, setelah seluruh aurat nadi dan otot Kiem Jiye berkerut, ia menjerit ngeri lalu muntahkan darah segar. Bersamaan itu pula pemuda cilik ini berteriak. Suhu Kiem Jiye berangkat dulu. Titik, akhirnya ia meronta untuk bangun berdiri sepasang matanya melotot bulat-bulat mengawasi wajah Xiao Tian Kie sedang sepasang telapak tangannya pelahan-lahan diangkat ke atas dengan gaya hendak melancarkan serangan tetapi akhirnya ia muntah darah kembali dan badannya roboh ke atas tanah binasa. Dalam pada itu Tian Pian Xiao Chu sama sekali dibikin tertegun di tempat itu ia memandang bodoh wajah Xiao Tian Kie lalu memandang pula jenazah Kiem Jiye yang menggeletak di atas tanah. Xiao Chu, kau telah bikin persiapan mendadak tiapok tai sumenegur dingin. Bagaikan kehilangan pikiran Tian Pian Xiao Chu berdiri tertegun di tempat itu, ia tidak bergerak maupun bicara. Kehang kembali Xiao Tian Kie berteriak keras. Aku hendak beritahu kepadamu Lim T.O.U. segera akan tiba di pulau ini untuk menuntut balas. Perkataanku telah selesai dan sekarang aku mau pergi. Sekali lagi tiapok tai sumenegur dingin. Pada saat itulah kesadaran tiapian Xiao Chu telah pulih kembali. Ia menungak dan tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, ba'ah. Lim T.O.U. mau datang bagus, bagus sekali. Justru aku ingin menjumpai dirinya. Terima kasih atas pemberitahuan Gak Hu untuk membalas budi ini. Harap kau tunggu sebentar. Aku akan pergi dan segera kembali lagi. Habis berkata ia putar badan dan berlalu. Melihat orang itu pergi, Lim T.O.U. merasa agak kaget, pikirnya, Hang Su Siok ada disimpannya. Apa maksud ke Hang pergi dari sini? Apakah ia hendak turun tangan jahat terlebih dahulu terhadap diri Hang Su Siok? Berpikir akan soal itu tentu tanpa banyak cakap lagi ia meluncur keluar dari persembunyian dan bergerak ke depan. Menanti Xiao Tian Kiai serta Tiat Bok Tai Su menemukan adanya manusia yang lewat dari samping mereka, Lim T.O.U. telah berada puluhan tombak jauhnya menguntil di belakang Tian Hian Xiao Wacu. Tampak Tian Pian Si Suwacu dengan langkah lebar berjalan maju ke depan menanti tiba di luar sebuah rumah berbatu di sisi gunung ia agak merandek, agaknya ia bermaksud masuk ke dalam tapi akhirnya ia batalkan maksudnya dan berputar menuju ke kaki gunung. Lim T.O.U. mengempos napas menguntil terus dari belakang tidak lama kemudian di bawah sorotan sinar rembulan muncullah sebuah bangunan rumah berwarna putih. Melihat bangunan tersebut tanpa terasa Lim T.O.U. teringat kembali akan ucapan Giyok Jie yang pernah mengatakan bahwa rumah putih ini kecuali Tian Pian Siu Cu seorang tak seorang manusia pun diperkenankan masuk ke dalam. Setelah mantapkan hati Lim T.O.U. berpikir, malam ini aku hendak memasuki rumah berwarna putih ini untuk memeriksa rahasia apakah yang ia sembunyikan di sana. Pintu bangunan berwarna putih itu terkunci rapat-rapat dari dalam sakunya Tian Pian Siu Cu mengambil keluar sebuah kunci dan membuka pintu tersebut. Lim T.O.U. yang mengintip dari tempat kejauhan dapat melihat keadaan di dalam ruangan. Itu gelap dengan diterangi oleh sebuah lentera berbentuk panjang, suasana amat menyeramkan sehingga membuat bulu kuduk pada bangun berdiri. Ketika itu Tian Pian Siu Cu telah berjalan masuk ke dalam, buru-buru Lim T.O.U. mengejar dari belakang dan bersembunyi di balik pintu kemudian menyelingap masuk ke dalam. Tian Pian Siu Cu perlahan-lahan masuk ke dalam ruangan dan langsung mendekati sebuah tempat yang tertutup oleh kelam warna ungu, lampu lentera tergantung tepat di atasnya. Melihat benda yang ada dalam ruangan itu hanya terbatas itu-itu saja, Lim T.O.U. jadi keheranan. Sebuah ruangan kosong macam begini bisa mengandung rahasia apa-ada apa pula. Maksudnya dalam keadaan seperti ini ia mendatangi tempat ini? Tanpa disadari sinar metelim T.O.U. dialihkan ke atas kelambu berwarna ungu itu ia merasa api bila Tian Pian Siu Cu mempunyai rahasia yang tidak ingin diketahui orang maka rahasia tersebut pasti berada di balik kelambu tersebut. Sedikit pun tidak salah. Tian Pian Siu Cu menerangkan dulu lentera untuk menerangi seluruh ruangan, wajahnya pada saat ini penuh diliputi kerisauan, suasana hening sunyi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Lama sekali Tian Pian Siu Cu berdiri termenung di bawah lampu lentera, agaknya ia sedang memikirkan suatu hal yang memberatkan hatinya. Lama-lama sekali akhirnya ia berpaling memandang keluar ruangan, buru-buru Lim T.O.U. menyembunjikan diri. Tapi sepintas lewat itulah ia temukan wajah Tian Pian Siu Cu penuh dibasahi dengan air metuk keadaan ini sungguh diluar dugaan semua orang. Beberapa saat kemudian Lim T.O.U. dapat melihat Tian Pian Siu Cu telah berdiri di depan kain kelambu itu. Tiba-tiba Lim T.O.U. mencium bau harum yang amat aneh, bau harum itu muncul dari balik ruangan dan terasa sangat aneh. Akhirnya Tian Pian Siu Cu menyingkap kain kelambu, Lim T.O.U. semakin keheranan lagi melihat pemandangan yang berada di hadapannya. Ternyata dibalik kelambu itu merupakan sebuah pembaringan B warna merah yang berukiranaga serta orung hang kain sutra yang mewah dan mahal harganya, menutupi hampir seluruh pembaringan. Lim T.O.U. membelalakan matanya bulat-bulat selagi ia merasa keheranan mendadak terdengar Tian Pian Siu Cu menangis terisak. 2. Ciu Ling, aku merasa berdosa terhadap dirimu, malam ini aku hendak antar kau pergi. Dari atas pembaringan tak terdengar suara jaban, juga tak nampak seseorang yang bangun berdiri. Ketika itulah Lim T.O.U. menemukan adanya sebuah hiolo yang mengepulkan asap tebal dapat diduga bau harum yang sangat aneh tadi berasal dari asap dupa ini. Kembali Tian Pian Siu Cu menangis terseduh-seduh. Semuanya ini adalah ayahmu yang paksa aku berbuat. Demikian serunya setengah merengak, sukmamu yang ada di atas tentu tahu bukan tidak lama kemudian aku akan datang menjumpai dirimu. Lim T.O.U. telah datang, aku menyadari dengan kekuatanku tak mungkin dapat menandingi kepandayan silatnya, asal ia turun tangan aku punya maksud tidak membalas. Tapi, Ciu Ling ayahmu kembali membinasakan satu-satunya ahli warisku, dalam keadaan begini aku merasa tidak rela meninggalkan dunia yang penuh dosa ini. Sembari bergumam ia menyingkap kelambu yang menutupi pembaringan tersebut. Setelah mendengar serangkaian ucapannya Lim T.O.U. dapat memahami apa sebenarnya yang telah terjadi. Yang berada di atas pembaringan tentu istrinya yaitu Putri Chiaokie yang ia kawini dengan paksa, tapi sekarang perempuan itu telah menjadi sesosok mayat dan kematian perempuan itu justru terhajar oleh angin pukulannya. Bersamaan itu pula Lim T.O.U. mempunyai suatu pandangan yang lain terhadap Tian Pian Xiao Chu. Ia tidak menyangka si jagoan dari lautan timur ini sebenarnya adalah seorang manusia yang dibodohi oleh cinta. Tanpa disadari lagi Lim T.O.U. berkelebat masuk ke dalam gerak-geriknya sama sekali tidak meninggalkan sedikit suara pun. Tapi pada saat itu pula setelah Tian Pian Xiao Chu membopong tubuh Chiu Ling dan secara mendadak menemukan Liam T.O.U. telah berdiri di bakangnya, air muka orang ini langsung berubah hebat. Tapi Lim T.O.U. sudah punya perhitungan di dalam hatinya, tampaknya tersenyum. Kauheng kau tidak menyangka bukan bahwa aku bisa muncul di sini pada saat dan keadaan seperti ini, tapi kau boleh berlegah hati detik ini aku masih tidak ingin mengganggu diri ke heng barang seujung rambut pun, kau boleh pergi menyelesaikan pekerjaanmu. Sembari berkata sepasang metelim T.O.U. mengerling sekejap wajah seng perempuan yang berada dalam bupong Tian Pian Xiao Chu, tampak wajah perempuan itu masih tetap utuh dan bagus seperti semasa hidupnya. Tubuh mayat itu tidak kaku dan keadaannya mirip seorang perempuan cantik yang berada dalam impian kecantikan wajahnya. Bila dibandingkan dengan kecantikan wajah kedua orang, istrinya Li Xiaowie serta si gadis cantik pengengon kambing, maka perempuan ini boleh dikata jauh lebih menarik beberapa kali lipat. Pada saat itulah sekalipun Lim T.O.U. tahu perempuan yang berada di dalam bupongan kehang hanya mayat belaka, tapi sinar matanya terasa rada berat untuk dialihkan dari atas wajahnya. Selama ini Tian Pian Xiao Chu hanya berdiri memandang diri Lim T.O.U. dengan termangu-mangu, ia sama sekali tak berkutik. Akhirnya Lim T.O.U. tersentak kaget buru-buru ia melengus. Kehang besok siang aku akan menyelesaikan urusun kita yang belum selesai. Aku rasa seharusnya kau memahami apa yang ku ucapkan. Bukan setahun berselang ketika berada di gunung Ching Siang kau telah mengingkari janji datang mencari balas terhadap diriku, perbuatanmu itu sudah melanggar peraturan bulim yang terbesar. Titik. Tian Pian Xiao Chu tetap membungkam dalam seribu bahasa, sembari membopong tubuh Chiuling selangkah demi selangkah ia maju ke depan. Terpaksa Lim T.O.U. ikut mundur ke belakang sehingga akhirnya hampir keluar dari ruangan tersebut. Ketika itulah Tian Pian Xiao Chu buka suara, ujarnya, Susiokmu berada di dalam rumah berbatu di depan sana. Kau bawalah pergi besok siang aku pasti menantikan. Kedatanganmu. Lim T.O.U. sendiri pun tahu dalam keadaan begini Tian Pian Xiao Chu tidak ingin banyak berbicara ia segera mengangguk. Sedikit kakinya menutul permukaan tanah badannya laksana petir menyambar telah berkelebat keluar dari pintu. Pemuda ini tidak menggubris diri Tian Pian Xiao Chu lagi, ia segera menerobos masuk ruangan berbatu itu, suasana amat gelap susah melihat kelima jari tangan sendiri, pemuda silim berhasil melatih sepasang matanya dapat melihat di tengah kegelapan. Dalam rumah berbatu terdapat belasan kamar titik satu demi satu ia lakukan pemeriksaan, akhirnya di kamar yang terakhir ia temukan sebuah pembaringan dan di atas pembaringan terlentang si perempuan tunggal Tau Hong. Saat ini ia hampir telanjang hanya bagian-bagian terlarang saja yang masih tertutup oleh selapis kain dalam yang tipis. Dan tembus lihat, sedangkan perempuan itu sendiri berada dalam keadaan tidak sadar. Dengan cermat Lim Tau melakukan pemeriksaan di sekitar badannya, segera diketahui olehnya apabila jalan darah tidur perempuan ini telah tertotok. Dengan cepat ia totok bebas jalan darah tersebut kemudian berkata dari luar ruangan. Susyok maaf sutit Lim Tau datang terlambat sehingga mengharuskan Susyok lama sekali menjalankan penderitaan silahkan cepat berpakaian dan kita harus buru-buru meninggalkan tempat itni. Ehm, dari dalam ruangan terdengar suara sahutan dari si perempuan tunggal Tau Hong, Lim Tau, Lim Tau kau benar-benar adalah Lim Tau. Siao Chu mengatakan bahwa kau sudah mati pada setahun berselang bagaimana kau bisa mengaku dirimu bernama Lim Tau? Ke Hong sama sekali tidak tahu apabila aku belum mati, hanya hampir saja jiwaku melayang. Ah 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 kalau begitu kau benar-benar adalah Lim Tau mendengar ucapan dari si perempuan tunggal Tau Hong. Lim Tau berpikir di dalam hatinya. Susyok sudah setahun lamanya ditawan di atas pulau ini, jikalau dikatakan menderita seharusnya sudah sangat tersiksa mengapa terhadap diri Ke Hong ia tak memperlihatkan rasa benci atau menyalahkan sungguhaneh urusan ini. Apakah rela dirinya dikawini oleh orang itu? Karena menjumpai hal-hal yang tidak dipahami ia lantas berkata. Susyok, aku pikir selama setahun ini kau tentu amat menderita sekali titik. Masih untung agak baik kan si Au Chu tak bermaksud jahat terhadap diriku. Ia pun belum pernah memperlihatkan tindakan-tindakan yang menyeleweng dari kesopanan. Selama ini aku tidak pernah diganggu. Akah begitu, saat inilah Lim Tau baru tahu peristiwa yang bakal terjadi nanti malam sama sekali tidak diketahui oleh gadis ini, jikalau malam ini ia tidak keburu datang kemari entah apa yang bakal terjadi besok pagi. Lim Tau pun tidak membocorkan rahasia Tian Pian Si Au Chu lagi, sambungnya. Susyok, cepat kau berpakaian, malam ini kita harus segera meninggalkan tempat ini apalagi di tempat luaran masih ada tontonan bagus yang dapat kita tonton. Sewaktu ia menyelesaikan kata-katanya, si perempuan tunggal Tau Hang telah berjalan keluar.